Sebuah kapal berlayar membawa muatan yang membahayakan seluruh awak kapal. Kini seisi kapal dipenuhi dengan teror mematikan. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan kota London. Inggris di tahun 1897. Saat keadaan masih gelap, sebuah kapal dikabarkan menepi di bibir pantai dalam keadaan rusak. Setelah diperiksa, mereka menemukan sebuah catatan yang berisi sebuah peringatan. Bahwa sesungguhnya awak kapal sudah mencoba menahan kapal tersebut agar tidak menepi. Sebab ada makhluk mengerikan yang akan menyebabkan bencana jika kapal sampai ke daratan. Tapi kapal bernama The Matter itu telah menepi. Dan mayat-mayat ditemukan di dalam kapal tanpa seorang pun dinyatakan selamat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada para awak kapal? Dan sosok seperti apa yang menyebabkan semua bencana tersebut? Film lalu memutar scene kilas balik. Di kota Karpatia, sebuah kapal dagang bernama The Matter sedang mencari kru untuk melakukan pelayaran menuju London. The Matter merupakan kapal kargo yang disewa untuk membawa peti-peti barang. Kapten kapal bernama Elliot dan awak kapal terpercayanya bernama Wojek memilih para pria yang mendaftarkan diri. Salah satunya adalah seorang pria kulit hitam berjanggut bernama Clement. Yang tampak diremehkan kemampuannya karena terlihat rapih dan mengaku sebagai seorang dokter yang memahami lautan. Namun terlihat tidak cukup kuat, jadi Clement tidak dipilih. Akan tetapi, awak kapal yang dipilih justru melakukan kesalahan, menjatuhkan sebuah peti yang sedang dimuat ke dalam kapal. Awak tersebut tampak takut melihat simbol naga pada peti tersebut dan mengundurkan diri. Clement yang menyelamatkan Toby, cucu Elliot, si kapten kapal, akhirnya dipilih untuk menjadi salah satu awak kapal. Di awal saat kapal mulai berlayar, sudah banyak hal-hal aneh. Bahkan, beberapa orang tampak meragukan keberangkatan kapal tersebut dengan muatan yang akan mereka bawa. Toby memperkenalkan seluk-beluk kapal serta para awak kapal lainnya kepada Clement. Malam pertama pelayaran mereka menuju London, semuanya tampak menyenangkan dan baik-baik saja. Elliot, sang kapten kapal, berniat menyerahkan tanggung jawabnya sebagai kapten kepada Wojek setelah pelayaran mereka kali ini selesai. Ini adalah pelayaran terakhir dirinya sebagai kapten bersama kapal The Matter. Ia ingin pensiun, karena itu kapten kapal menuliskan semua kisah pelayaran terakhirnya dalam sebuah buku catatan. Tapi ketika malam semakin pekat, sesuatu terjadi di dalam kapal. Sebuah peti terlihat berusaha terbuka untuk mengeluarkan sesuatu makhluk yang membuat tikus-tikus ketakutan. Esoknya, saat sedang menikmati makan, mereka mendapati para hewan ternak tampak kriuh. Clement yang memeriksa ruangan kaku menemukan sebuah peti terbuka dan tumpukan tanah berjatuhan. Dari dalam tanah, terlihat seorang wanita tampak sangat lemah. Clement menolong wanita tersebut, sementara awak kapal lainnya tampak tidak suka. Karena sebuah mitos mengatakan bahwa adanya seorang wanita di dalam kapal akan membawa bencana bagi seluruh awak kapal. Tapi, atas izin kapten yang teringat akan putrinya atau ibunya Toby, wanita tersebut diizinkan untuk dirawat dan diselamatkan di kapal oleh Clement. Sebelum bertugas menjaga layar, Clement menitipkan penjagaan wanita yang bernama Anna itu kepada Toby. Clement bertugas piket menjaga kemudi dan layar bersama Olgaren. Saat itu, Olgaren dengan teropongan menangkap sosok mengerikan. Olgaren menyadari ada sesuatu di sekitar mereka. Tak berserang lama, koki kapal juga menemukan anjing piaraan Toby dan seluruh ternak yang mereka bawa mati secara mengenaskan. Clement memeriksa dan mendapati luka gigitan dan infeksi pada anjing dan setiap ternak hingga mereka harus membuang semua ternak ke lautan. Kini, mereka harus bertahan dengan umbi-umbian sampai kapal tiba di London. Peristiwa tersebut semakin membuat awak kapal lainnya menyalahkan keberadaan Anna di kapal. Tapi Olgaren meyakini itu bukan perbuatan manusia, tetapi sesuatu yang jahat. Esoknya, Clement yang memeriksa kondisi Anna mendapati berita dari Toby yang menjaganya kalau Anna sering mengigau dengan kata-kata beri makan. Malamnya, Clement telah diperingatkan oleh koki kapal bahwa tikus-tikus di kapal juga telah menghilang. Padahal kapal selalu identik dengan keberadaan tikus kecuali ada sesuatu yang memusnahkannya. Malamnya, ketika seorang awak kapal berjaga, ia melihat pintu dek bawah telah bobol dan ia diserang oleh makhluk berkuku tajam dan bertaring. Pagi harinya, saat Clement dan awak kapal lainnya membahas kematian mengerikan tersebut, Anna muncul dan tampak ketakutan. Anna yang telah sadar kemudian dimintai keterangan oleh Clement tentang keberadaannya di kapal. Anna menjelaskan panjang lebar tentang keberadaan sebuah iblis di desa mereka, sebuah iblis bernama Dracula. Dan Anna merupakan persembahan untuk iblis tersebut. Singkat kisah, karena jumlah manusia yang dapat dihisap darahnya di desa tersebut sudah menipis, iblis tersebut mengatur strategi untuk naik ke kapal dengan membawa Anna sebagai persediaan yang ia robek kulitnya dan ia minum secukupnya sampai ia tiba di London. Clement belum sepenuhnya percaya, tapi malam itu, Olgaren dan Larsen yang berjaga mendapat serangan langsung dari sosok Dracula. Kapal tanpa awak yang mengendalikan kemudi tampak terombang ambing dan membuat para awak lainnya naik untuk memeriksa. Clement dan lainnya menemukan Olgaren tergantung penuh luka dan darah, tapi Olgaren masih bernapas. Semenjak kejadian itu, Kapten Olliet menugaskan semua orang untuk menggeledah seisi kapal. Kapten meninggalkan Toby dengan sebelumnya meminta Toby untuk mengunci pintu ruangan Kapten. Tapi, Toby penasaran. Ia berjalan keluar dan bertemu dengan Olgaren yang terlihat sangat aneh. Olgaren menyerang Toby. Toby bersembunyi kembali ke dek dan memberi sinyal kepada para awak kapal lainnya. Sementara, Olgaren hampir mencumpul pintu. Saat Clement dan awak lainnya juga anak tiba, mereka mendapati Toby telah diserang oleh Dracula. Sementara itu, Olgaren yang tampak aneh dan ganas terpaksa harus diikat di tiang di atas dek. Hakan tetapi, ketika matahari pagi muncul, cahayanya membuat tubuh Olgaren terbakar hidup-hidup. Koki kapal yang agamais menduga bahwa ini adalah hukuman bagi mereka dari Tuhan karena selama ini tidak beribadah sesuai yang diperintahkan. Sementara, Clement dan Anna berniat memeriksa peti-peti yang mereka bawa. Clement menemukan berkas pengiriman beberapa peti berlogo naga tanpa nama pengirim. Bersama Anna, mereka menemukan sebuah peti berisi tanah dan belatung-belatung hidup serta sebuah tongkat. Namun, tak menemukan sosok Dracula. Sebab malam itu, Dracula sedang mencari mangsa baru. Di mana koki kapal yang diam-diam melarikan diri dengan Sokoji telah diserang oleh Dracula. Wocek juga mendapati kenyataan dari Elliot bahwa Toby telah meninggal dunia. Seluruh awak kapal berduka, tentu saja sang kapten menjadi yang paling hancur. Ia mengatakan kata-kata bahwa awak dan seisi kapal telah dikutuk untuk mengikuti kemana Dracula ingin berada. Awak telah bersiap melarungkan tubuh Toby ke lautan. Dengan Anna yang sebelumnya mengucapkan doa-doa yang indah untuk Toby. Tapi, tiba-tiba sang kapten melarang karena melihat ada pergerakan pada Toby. Benar saja, Toby dengan wajah menyeramkan bangkit. Tapi kemudian terbakar oleh cahaya matahari. Awak kapal mau tak mau melemparkan tubuh Toby ke lautan. Menyadari bahwa Demeter akan segera menepi di daratan London, mereka pun menyusun sebuah ide. Mereka harus segera membunuh Dracula tersebut dan menghancurkan kapal di lautan agar tak pernah sampai di daratan. Sementara mereka akan berusaha menaiki sekoci untuk sampai ke pantai. Rencana pun dimulai dengan memblokade jalan keluar bagi Dracula. Dan menjadikan Anna sebagai penarik Dracula karena darahnya pernah terhisap. Sehingga ia dan Dracula dapat merasakan kehadiran satu sama lain. Malam tiba, kabut tebal menutupi pandangan awak kapal yang tersisa. Sehingga mereka tak menyadari kehadiran Dracula yang ternyata dapat terbang dan menyerang mereka. Wocek yang telah ditetapkan sebagai kapten Demeter mengambil tanggung jawab menghancurkan Demeter. Agar air laut masuk dan menenggelamkan Demeter. Tapi Wocek justru tewas diserang Dracula. Elliot lalu menjadi sasaran selanjutnya. Clement yang mendapati jasad Wocek dan Elliot tampak sangat marah. Ia berteriak meminta kemunculan Dracula. Saat Dracula muncul dan ingin menjadikannya santapan, Anna melayangkan tembakan yang melukai Dracula. Tapi Anna juga mendapat serangan dari Dracula. Tapi Clement berhasil menancapkan kapak yang melukai tubuh Dracula. Saat Demeter hampir tiba di daratan dan nyawa Elliot kembali terancam, Anna memutuskan tali membuat tiang layar rubuh dan menimpa tubuh Dracula. Sementara Anna dan Clement melompat ke laut. Namun seperti yang telah terlihat di scene awal, Demeter akhirnya menepi di daratan Inggris membawa Dracula bersamanya. Sementara Clement harus bersedih karena mendapati Anna telah terinfeksi. Dan mengikhlaskan dirinya untuk musnah terbakar cahaya matahari. Film diakhiri dengan memperlihatkan Clement satu-satunya awak yang selamat. Dengan satu tujuan untuk memusnahkan Dracula yang membahayakan umat manusia di London. Demikianlah alur film The Last Voyage of the Demeter yang dirilis tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.